Anda mau cari saya, saya ada di Amerika, saya warga negara Amerika, saya bukan warga negara Indonesia, dan satu lagi, my brother, Usama Dark Dog, tidak akan membiarkan saya lecet sedikitpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Sahabat, kelihatannya Suniti atau Dewi Bulan, namanya Dewi Bulan, tetapi lebih cocoknya Suniti ini memakai nama alias itu lebih bagus kalau memakai nama Mak Lampir, Nini Pelet, Sundel Bolong, Guntilanak, atau Wewe Gumbel, atau Dedemet, atau Gendruwo gitu ya, itu saya kira lebih cocok daripada dia pakai nama alias atau nama Samaran Dewi Bulan. Dewi tidak pernah datang bulan lagi ya, tetapi dia mempunyai rekod ya, berkali-kali kawin juga. Itulah Suniti, Suniti akhir-akhir ini melalui klarifikasinya kemarin, dia ternyata ketakutan sahabat-sahabat ya. Ketakutan kelihatannya sudah tidak nyaman lagi, dia tinggal di tempat di mana dia berada yang sudah diketahui oleh hacker dari Indonesia ya. Alamat lengkapnya sudah jelas diketahui, sehingga dia merasa tidak nyaman, dia ketakutan, sehingga dia harus butuh bodigat. Nah, disini kita akan tampilkan siapakah bodigat dari si Suniti alias Asuniti Dewi tidak pernah datang bulan. Ini ya, inilah dia bodigat dari Suniti. Saya hanya mau klarifikasi, terutama untuk Anwar Abbas, MUI. Ini adalah ulama. Ini adalah ulama. Ini tidak ada ulama, percayakan saya. Ini adalah juhala. Ini adalah juhala. Juhala, maksudnya yang benar-benar. Ah, yang benar-benar. Tidak ada ulama, tapi benar-benar. Ya, benar-benar. In Islam, tidak ada ulama. Ini hanya juhala. Juhala. Baiklah? Ya, juhala. Saya yakin si Suniti ini tidak tahu artinya juhala itu ya, kalau si bodigatnya tidak mengucapkan kata-kata juhala itu. Dan disini jelas sekali, dua orang manusia laknat ini ya, menghina dan melecehkan MUI atau ulama di Indonesia. Ya, mungkin kalau disana tidak ada ulama. Tetapi kalau dia mengatakan MUI adalah juhala, sebenarnya dua orang inilah yang juhala tersebut. Jadi sangat kelihatan sekali ya, dua orang ini ibarat maling teriak maling. Menuduh orang lain bodoh. Tetapi pada dasarnya dirinya sendiri yang bodoh. Dan itulah yang dikatakan oleh si bodigat dari Suniti yang akhirnya kita ketahui bersama namanya adalah Usama Dagdok. Saya cuma mau klarifikasi, saya Dewi Bulan, Anda mau cari saya, saya ada di Amerika, saya warga negara Amerika, saya bukan warga negara Indonesia. Dan satu lagi, my brother, Usama Dagdok, tidak akan membiarkan saya lecet sedikit pun. Apa saja yang Anda katakan, saya setuju dengan Anda. Saya akan katakan, Anda adalah adikku, dan Anda tidak akan biarkan adikku dia terjadi kepada saya. Tidak ada, tidak ada. Absolutnya, kami akan melindungi Anda dengan hidup kita. Amin? Amin. Terima kasih, Anda semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye-bye. Saran saya untuk Suniti, kalau Anda itu ya, nenek tua, nenek peyot, mak lampir, nini pelet, gentruwo, sundelbolong. Kalau kamu itu sudah ketakutan, karena sudah diketahui keberadaanmu sekarang ada di mana, cepat-cepatlah pindah tempat. Mungkin bisa jadi kamu itu nyusul si Saifuddin Ibrahim, atau nyusul paul zong, atau nyusul si janda mentul-mentul sob katul. Atau kalian ngumpul, atau kalian ngumpul bareng di sana, menghujat bersama-sama, dan saya yakin dengan penistaan yang kalian lakukan akan semakin banyak membuat para non-muslim, para Kristen yang kritis dan logis akan semakin banyak berbondong-bondong, bersyahadat. Jadi, kalau sudah diketahui keberadaannya, silakan segera lari tinggalkan tempat itu daripada nanti. Kenapa-kenapa, ya? Bukan masalah apa, bukan mengancam atau apa, tetapi keberadaanmu sudah diketahui oleh publik. Dan di sana juga tidak cuma orang yang seagama denganmu yang hidup di sana. Banyak sekali dari mantan gangster di Amerika yang sudah mu'alaf. Siapa tahu nanti melihat perbuatanmu yang menistakan agama Islam. Kalau mereka, para mu'alaf mantan gangster tidak terima, apa yang akan terjadi? Saya jamin sepanjang sisa umur hidupmu, hidupmu tidak akan pernah merasakan ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan. Nonsense itu semua tidak akan pernah terjadi, ya. Justru yang terjadi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sehingga kemanapun kau pergi, harus butuh bodyguard, harus butuh pengawal, butuh polisi, atau apalah. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, seorang pembakar Al-Quran, ya. Akhirnya dia merasa tidak nyaman hidupnya, kemana-mana harus dikawal, ya. Sampai akhirnya kecelakaan, tabrakan yang sangat parah, yang menyebabkan para penghujat penista itu meninggal dunia, termasuk pengawal-pengawalnya, ya. Untuk si dakdok juga, ya. Jangan bangga kau di sana, ya. Bisa menista. Mentang-mentang di sana ada freedom speech, ya. Ada kebebasan berpendapat. Tetapi, kalau apa yang dilakukan oleh si nenek sihir si sunniti ini, itu adalah bukan kebebasan berpendapat. Melainkan itu adalah penghujatan yang teramat sangat, yang dilakukan dengan cara tipu-tipu dan pembohongan. Ya, betina penghujat kafir ini memang benar-benar bukan muslimah. Tetapi, di videonya yang dia mengajarkan tentang cara makan babi biar halal dengan membaca bismillah dan al-fatihah, dia ngaku dia seorang muslimah. Dewi Bulan sebagai muslimah. Nah, ini kan somplak, ya. Somplak sekali. Cara tipu-tipu, yang diajarkan tipu-tipu, dan orangnya juga penipu. Nah, itulah lengkap sudah si sunniti, si dewi yang tidak pernah datang bulan lagi. Nah, bagaimanakah sunniti? Saran saya, bagus bukan? Lebih cepat, lebih baik. Segera kau tinggalkan, ya. Tempat tinggalmu yang sekarang. Sebelum hidupmu semakin tidak nyaman, semakin merasa cemas dan kekhawatiran, dan mau ngapain serba tidak enak. Saya yakin itu, ya. Silahkan segera hingkang. Ambil langkah seribu daripada Anda. Terus dihantui perasaan cemas, takut, dan lain sebagainya. Itulah, sahabat, ya. Si sunniti ini mudah-mudahan dia mendapatkan azab yang setimpal dengan apa yang dia perbuat dengan menistakan agama Islam. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu Allah, ilaha, illallah, wa ashadu, anna, muhammadan, rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah. Allahu Akbar.